Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sugi Siswanto di channel Sugi Rifat Video ini berisi tutorial cara membuat pintu geser almanium bagian pertama Untuk bagian kedua silahkan dicari di channel ini Seperti apa prosesnya, simak video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar dapat menyaksikan video-video saya selanjutnya Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar di bawah Insya Allah nanti saya jawab Langsung saja kita mulai cara membuat pintu geser almanium Ya, ini frame almanium sudah kita potong Ini untuk bagian samping-samping Ini kita pakai frame almanium itu lebar 8 cm Untuk ini nantinya kita pasang sebigot seperti ini Nah, ini bagian ambangnya Ambangnya posisi pemasangnya seperti ini Nanti ada sebigot itu disini Nah, langkah pertama membuat pintu sleding Seperti biasa Cara membuat pintu almanium Ini kita harus pasang dulu sebigot atau bracket Ini posisi yang bagian bawah Posisi bagian bawah ini kita harus Posisi pasang lambangnya itu harus dibalik Soalnya nantikan ini kan pintu sleding Jadi ada rail bawah Atau list U nanti dipasang list U di bawahnya Jadi kita pasang ambangnya itu dibalik Posisinya Seperti ini Kita kasih sebigot itu 2 Kita harus pakai emal seperti ini Potongan dari frame almanium ini Kita potong kira-kira 1 cm itu buat emal Ini satu sudah terpasang Terus kemudian satunya lagi juga Ini kita pasang itu pakai rivet Ini kita kikir itu karena Bagian, kadang bagian pinggir-pinggir itu kurang rapi Motongnya itu kan Kadang ada sisa sedikit itu nggak masuk Jadi kita harus kikir dulu Terus kemudian langkah selanjutnya Ini Apa? Spigot sudah kita pasang Terus kemudian kita pasang ambangnya Nah ini yang bagian bawah Ini ambang kita Posisi pasang ambangnya itu dibalik Jadi yang ada coatnya itu dibagian bawah Untuk nantinya ada rail Nah ini dikasih list siku seperti ini Ini yang bagian belakang Belakang pintu itu mentok Ke Dalam kotak frame ini Nanti kita Gerenda seperti ini Terus untuk yang bagian depan itu Kita nggak usah popok seperti ini Jadi Disk unnya itu nggak usah perlu Nyampe ke depan Ini hanya bagian belakang saja Ya kemudian disini kita pasang isian pintu aluminium Disini isian pintu aluminium itu kita pakai Semandril double Jadi ini pintu ini nanti full aluminium Biasanya kan ada yang pakai isian kaca Pakai isian ACP Ini proses memasangnya seperti ini Kita harus kait-kaitkan Satu dengan satunya lagi Kita kikir dulu bagian ujung-ujung Ini kadang Potongannya agak kurang rapi Jadi kita harus kikir Supaya masuk di dalam kot Frame aluminium nya Video membuat pintu geser aluminium ini Bagian pertama Untuk bagian kedua Silahkan dicari di channel ini Disitu ada proses memasang Rel Roda rel ini di pintunya Terus kemudian Pemasangan pintunya Pemasangan pintunya Terima kasih telah menonton! Sau arbets symbols Pembas baru Pasangan pintu Yang bukan pintu Menari pintu Potong war VIDMA ini satu pintu ini ada isian sepandril itu ada 24 terus nanti yang bagian paling atas itu kan biasanya kurang kecil terlalu kecil lepas ini sisa bagian keuangan nya gitu terus kita potong aja pakai gerenda kita ukur dulu terus garis terus kemudian kita potong bagi gerenda ini kita garis ini dan juga harus diperhatikan jangan sampai salah potong sisinya itu nanti enggak bisa ngait ya langkah selanjutnya kita memasang frame yang bagian untuk bagian yang telap belakang ini yang tadi sudah kita bobok pakai kerenda itu supaya list-list-list-listnya itu nyampe ke belakang untuk nantinya ini kan di posisi bawah posisi bawah itu dikasih ini proses memasangnya cukup rumit eh dibandingkan yang pertama tadi itu kan kita pasang sepandrilnya itu kan satu-satu gitu kan terus yang atas ini kan harus semuanya itu kita apa-apa udah terangkit terus kita baru kita pasang jadi agak agak susah prosesnya agak lama ini sudah pasang udah masuk semua sepandrilnya kemudian kita bor terus kita revet disini ini kita membuat pintu aluminium ini nggak pakai besi hidrat atau eh terot jadi eh langsung aja kita revet soalnya ini kan pintu agak ringan terus pintu slidding pula jadi enggak usah perlu pakai erot nah ini udah jadi kemudian nanti kita pasang kuncinya kita pasang kunci itu kita ukur dulu ketinggiannya eh biasanya ketinggian itu 90 cm itu as silinder silinder kunci kita mal seperti ini prosesnya untuk cara memasang kunci pintu aluminium saya sudah upload di channel ini silahkan di obok-obok channel ini disitu ada cara memasang kunci pintu aluminium mulai dari pengamalan terus pokoknya lengkap pokoknya lengkap setelah tadi kita mal kemudian kita bor menggunakan bor 3,5 mili disini kita pakai mata bor 3,5 mili untuk membuat lubang kemudian bagian atas juga kita bor di bagian atas bawah eh di sini kita nggak memakai mata bor holso tapi pakai mata bor 3,5 mili 3,5 mili kemudian bagian atas juga kita bor di bagian atas bawah untuk yang bagian atas bawah ini kita bor terus nanti nanti sambing-sambing itu kita gelinda ini sisi sebelahnya juga kita bor kita sudah bor semua itu tadi terus kemudian kita gelinda ini gerinda ini gerinda yang kita pakai itu gerinda tipis resin bone jika lubang kunci kurang lebar kita bisa kikir terus kita coba kita coba dulu masukkan boli kuncinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita pasang boli kuncinya terus kemudian anak kuncinya silinder maksudnya kemudian kita scrub terus langkah selanjutnya kita por boli kuncinya itu supaya kuat ini harus di por bisa juga langsung di driver ini kita langsung driver ke aluminium nya terus kemudian ini penutup silinder itu nggak usah di revet atau nggak usah di scrub kita tinggal kasih silikon silen dia udah kuat seperti ini kita kasih silin terus kita pasang nanti kalau saat kering itu kuat nah kemudian di sini kita pasang rel atas pintu slating ini rel atas pintu slating ya membuat pintu geser bagian pertama sudah selesai untuk bagian keduanya silahkan dicari di channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rivek selamat menikmati selamat menikmati